Saya akan menjelaskan indikator Ada instrumen panel, display, live indikator untuk lampu, speedometer Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Di video kali ini saya akan menjelaskan Indikator-indikator dan gig yang ada pada instrumen panel Dump truck Volvo FMX versi 4 Jadi tujuannya agar kita bisa tahu info-info atau simbol-simbol yang ada pada instrumen panel Jadi video ini sangat bermanfaat untuk seorang driver dan seorang mekanik Jadi untuk seorang driver Wajib mengetahui simbol-simbol yang ada pada instrumen panel ini Oke guys, langsung saja saya jelaskan Yang pertama Yang di bagian sebelah kiri Di sini ada display live Atau display sebelah kiri Kemudian di bagian atas ini Nah, di sini ada ambient light sensor Kemudian di bagian atas Yang di sini ini indikator untuk lampu Kemudian yang di bawah sini indikator untuk differential lock atau diff lock Kemudian yang di sebelah kanan Di sini ada indikator Seperti parking brake Seat bell Warning light Tanda stop Kemudian ada warning light check Kemudian di bagian bawah sini juga ada indikator-indikator Yang di sini ada malfungsi Ada engine Kemudian di sini untuk preheating Dan lain sebagainya Kemudian di bagian bawah sini Di sini ada trip meter button Jadi di sini ada trip 1 Jika ini kita tekan Maka akan berubah menjadi trip 2 Selanjutnya di bagian sini Ada speedometer Jadi ini yang menunjukkan speedometer Kemudian di bagian bawahnya sini Di sini ada tachometer atau RPM Kemudian di bagian tengah di sini ada display center Jadi jika kita mengaktifkan exhaust brake atau cruise control Maka akan timbul atau muncul informasi di center display ini Seperti ini adalah posisi dari speedernya Jika speeder saya pindah ke height Maka pada display ini akan berubah menjadi simbol height Dan untuk 3 ini adalah simbol untuk exhaust brake Jadi exhaust brake Jadi exhaust brake nya berada pada posisi 3 Kemudian di bagian kanan Di sini ada driver information display Atau biasa disebut DID Jika kita ingin melihat HM Atau mau lihat error code Maka kita bisa lihat di sebelah sini Oke guys Lanjut pada indikator-indikator yang ada pada instrumen panel ini Yang pertama disini ada indikator position light Kemudian disebelahnya sini Ini adalah indikator fog lamp bagian depan Kemudian disebelahnya ini Indikator untuk fog lamp bagian belakang Kemudian yang ini indikator untuk headlight atau headlamp Yaitu lampu bagian depan Kemudian yang ini adalah direction indikator sebelah kiri Selanjutnya Yang ini adalah direction indikator sebelah kanan Atau bisa disebut rating kanan Dan yang ini adalah rating kiri Kemudian disini ada indikator parking brake Jadi jika parking brake diaktifkan Maka indikator ini akan menyala Jika parking brake dirilis Maka indikator ini akan mati Selanjutnya Yang ini adalah indikator untuk seatbelt Jadi jika seatbelt tidak digunakan Maka indikator ini akan menyala Dan jika seatbelt digunakan Maka indikator ini akan mati Kemudian disini ada informasi Jika muncul tanda stop Maka kendaraan atau dump truck ini harus dihentikan Karena bisa menyebabkan atau mengalami kerusakan yang sangat berbahaya Kemudian jika simbol cek muncul Maka ada dump truck ini perlu dilakukan pemeriksaan di workshop Selanjutnya di bagian bawah Disini ada simbol atau indikator Untuk engine preheating Kemudian yang ini adalah indikator malgungsan lamp Jadi jika ada masalah pada engine Maka indikator ini akan muncul Atau indikator ini akan menyala Kemudian disebelah kiri Ini adalah indikator untuk bogey lift trailer Selanjutnya di sampingnya ini Ini adalah indikator untuk bogey lift Kemudian Yang ini adalah indikator untuk Differential lock Atau diff lock Atau biasa disebut inter axle Kemudian yang ini adalah indikator Untuk diff lock pada masing-masing roda Atau biasa disebut inter wheel Kemudian pada display sebelah kiri Di bagian atas ini ada jam Jadi ini yang menunjukkan jam atau waktu Kemudian disini ada ambient temperature Kemudian yang ini adalah coolant temperature Yang ini adalah fuel level Kemudian di bagian bawah disini ada tripmeter Dan yang ini adalah odometer atau kilometer Atau berapa jarak yang sudah ditempuk oleh dumpster ini Selanjutnya pada center display Di bagian atas ini adalah informasi Pada cruise control Jadi jika cruise control diaktifkan Maka akan muncul informasi seperti ini Kemudian di bagian tengah ini Di sini ada cruise control set speed Selanjutnya Di sampingnya ini Di sini ada target vehicle detected Atau biasa disingkat ACC Kemudian di bagian bawah Di sini ada gear selector position Yaitu pada transmisi i-shift Atau transmisi matic Kemudian yang di sini ada active gear Nah ini adanya pada transmisi i-shift Atau transmisi matic Kemudian di sini ada drive mode Tiga indikator pada display ini Akan muncul pada transmisi i-shift Atau transmisi matic Kemudian yang ini adalah informasi Jika exhaust brake Atau auxiliary brake Kita aktifkan Jadi indikator ini menunjukkan Jika kita mengaktifkan engine brake Maka pada center display Maka pada center display akan muncul Simbol seperti ini Kemudian di sini ada auxiliary brake lever position Kemudian pada driver information display Di sini kita bisa melihat error code Atau melihat HM Nah jika ada error Maka di sini akan muncul Kemudian untuk melihat power meter Kita masuk pada new maintenance Kemudian kita masuk pada vehicle data Nah di sini adalah jarak yang sudah ditempo dump truck ini Kemudian di sini ada fuel consumption Nah ini adalah engine power Oke guys sekian video yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat untuk semuanya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton